Mahfud MD menyampaikan total ada sebanyak 295 bidang tanah terkait Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga tersangkut penyalahgunaan kekayaan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ia mengatakan dugaan tersebut didasarkan data dari Gementerian ATR BPN yang menunjukkan kesamaan nama, tempat tinggal, dan tanggal lahir dari pemilik-pemiliknya. Berikut data yang disampaikan Mahfud MD terkait deretan tanah yang diduga tersangkut penyalahgunaan kekayaan Pondok Pesantren Al-Zaitun dan melibatkan Panji Gumilang dan keluarganya. Sertifikasi hak milik atas nama Abdussalam Raden Panji Gumilang sebanyak 107 sertifikat bidang tanah dengan luas sekitar 806 ribu meter persegi. Atas nama Farida Al-Widad sebanyak 22 bidang tanah seluas 142 lima ratus meter persegi. Atas nama Imam Prawoto atau yang sering disebut Abu Totok sebanyak 35 bidang tanah seluas sekitar 89.700 meter persegi. Ahmad Prawira Utomo sembilan bidang tanah seluas 159.000 meter persegi. Ehwan Triatmo enam bidang tanah seluas 69.000 meter persegi. Anis Hairunisa yang diduga istri atau anak Panji Gumilang berdasar riwayat hidup sebanyak 43 bidang tanah seluas 442.000 meter persegi. Atas nama Hakim Prasojo 30 bidang atau 31 sertifikat. Atas nama Sofia Al-Widad sebanyak 42 bidang dengan luasan 396.000 meter persegi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih.